Halo teman-teman, balik lagi di SkitRound News, berita viral terbaru dan terupdate every day. Kali ini kita akan bahas singa yang ngamuk di taman safari. Wah, gimana tuh? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan bell notifikasinya. Baru-baru ini viral, video perkelahian dua ekor singa yang tersebar di media sosial. Perkelahian newan buas ini terjadi di taman safari Indonesia 2 Perigen Pasuruan, Jawa Timur. Dari video tersebut, kedua singa saling kejar hingga mengarah ke jalan yang dilentasi mobil para pengunjung. Aksi kejar-kejaran ini membuat salah satu singa menyeruduk mobil Toyota Yaris berkelir merah. Febrian Permana, selaku pemilik mobil tersebut melalui Twitter resminya, mengunggah sebuah foto yang menunjukkan jika kaca belakang sebelah kiri mobil pecah akibat ketabrak singa. Enggak hanya dalam akun tersebut ditulis pemilik kendaraan enggan bernamai dengan singa yang membuat kerusakan pada mobilnya. Tentu saja, ini hanya standaan sang pemilik karena ini adalah insiden yang sulit diprediksi atau dihindari. Sony Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, menghimbau agar pengendara mobil yang berkendara di area hunian satwa seperti taman safari untuk lebih hati-hati. Pasalnya, ini adalah insiden yang tidak bisa diprediksi bila menggunakan mobil pribadi ke taman safari. Berkendara di area satwa harus memperhatikan kebiasaan, karakter, naluri kehewanan, dan pola hidup mereka. Ada hewan yang buas dan ada yang jinak, tetapi secara garis besar mereka adalah binatang yang akan liar atau berbahaya apabila merasa terganggu, kata Sony. Sony menyarankan, apabila menggunakan mobil, maka membuat batasan jarak dengan menutup kaca jendela. Jika kaca ingin dibuka, cukup sedikit saja, kurang lebih 5-10 cm. Lantas, apa yang harus dilakukan jika kendaraan menggok atau berhenti darurat di tengah safari tour? Bisatawan yang kendaraannya menggok, tinggal menekan klakson mobil dengan panjang sebanyak 3 kali, untuk mengindikasikan bahwa kendaraan tersebut berhenti darurat dan butuh bantuan. Cukup pencet klakson sebanyak 3 kali, klakson mobilnya secara panjang. Nanti akan ada petugas yang mengangkiri jika terjadi hal demikian, ucap salah satu petugas Taman Safari. Maka saat kendaraan berhenti darurat, bisatawan yang berada di dalam mobil tidak perlu turun dari kendaraan, karena ada petugas yang siaga untuk membantu jika terjadi hal-hal tidak diinginkan. Nah, itu dia Hassel Lovers. Gimana menurut kalian? Seram juga ya? Jangan lupa untuk selalu support channel kita dengan like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasinya. That's it for this video. Thank you so much for watching. Peace. So, selamat menikmati 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 selamat menikmati